Kata tunjuk yang dipakai di dalam ayat ini, kata Ula'ika, itu kata tunjuk. Mereka itulah. Siapa yang ditunjuk di sini, yang ditunjuk orang yang memperjualbelikan kesesatan dengan hidayah adalah yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Di awal surah ini, mungkin kita masih ingat bahwa di awal surah ini, Allah memperkenalkan tiga kelompok besar dari komunitas manusia ini. Kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang baik, yang disebutkan sebagai al-muttakun. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang ingkar. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang bingung. Kita katakanlah orang munafik. Nah yang ditunjuk dalam surah ini, dalam ayat ini, dengan menggunakan kata Ula'ika, adalah mereka-muttakun yang ingkar dan yang sesat. Mereka memiliki karakter yang menyalahi fitrah kemanusiaannya. Orang yang ingkar itu pada hakikatnya menyalahi fitrahnya. Begitu juga orang-orang yang sesat ini menyalahi fitrahnya. Allah menggunakan kata tunjuk yang jauh, Ula'ika, ya karena mereka jauh daripada hidayah. Hidup ini hanya dua warnanya, mau baik atau tidak baik. Tetapi yang idealnya adalah hidup ini cuma satu warnanya, yaitu ibadah. Jadi, orang-orang yang kelompok yang dua-tiga tadi ini, dua terakhir itu ingkar dan munafik, gampang sekali keluar dari rel kehidupan yang sesungguhnya. gampang menyalahi kehidupan ini dari yang sesungguhnya. Makanya Allah menggunakan diksi membeli. Membeli. Ada semacam transaksi jual-beli. Kenapa ada alasan ulama kita dalam memahami ini bahwa Al-Quran memilih diksi membeli istarawu oleh karena kehidupan orang Arab dulu mungkin sampai sekarang juga banyak-banyak mereka menutupi kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya dengan jalan jual-beli. Itu yang pertama. Sehingga gampang mereka tangkap. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan diksi membeli membeli dalam traksi jual-beli gampang sekali terjadi gampang sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses jual-beli itu. Gampang gampang terjadi kesalahan tanpa disadari. itulah sehingga Allah mensumpai orang yang curang wailun lil mutafifin curang. disini disini juga sepertinya Allah bercerita tentang persoalan transaksi jual-beli. Allah zina zaktalu ala nasi yastaufun kalau ia menimbang untuk dirinya atas orang lain maka ia meminta untuk dipenuhi. Tetapi kalau ia menakar atas dirinya maka dia kurangi. Jadi selalu banyak ayat-ayat ini mengundang orang kita berpikir dalam bentuk persoalan transaksi jual-beli. Karena persoalannya disitu gampang sekali terjadi kecurangan-kecurangan ini. Nah Allah mengibaratkan orang yang menyimpang dari kaedah-kaedah kehidupan yang sesungguhnya adalah mereka membeli kesesatan. yang dipakai membeli adalah hidayah. Artinya bahwa hidayah yang dikorbankan untuk mendapatkan kesesatan. kenapa hidayah yang dikorbankan? Tidak dikatakan kesesatan yang dikorbankan untuk mendapatkan hidayah. Ya hidup ini kan awalnya adalah hidayah. Warnanya hidup ini dari masing-masing kita ini awalnya adalah penuh dengan hidayah. nanti dalam perjalanan hidup kita ini kita sudah mulai membeli kesesatan itu. Apa yang kita pakai membeli? Hidayah. Coba kita lihat di dalam ayat bahwa manusia itu diciptakan atas fitrahnya. Berarti suci. Berarti berada pada zona hidayah. Bahkan dipertegas dalam hadis ma'amin ma'uludin yuladu illa alal fitrah. Tak satu pun yang dilahirkan di dunia ini dari manusia kecuali mereka dalam keadaan suci. Bertahannya kesucian ini pada diri manusia adalah sebatas baliknya. Mulai dari situ sudah mulai kita perhitungkan apakah orang ini masih konsisten memelihara kesuciannya atau sudah menudai. karena di situ baru berlaku hukum taklif. Pada hukum balik itu pada situasi balik kondisi balik terjadilah hukum taklif. Selama belum itu belum dihitung sebagai orang yang mukallaf. Orang yang mendapatkan taklif. nah begitu muncul namanya taklif. Taklif itu artinya pembebanan-pembebanan pembebanan-pembebanan untuk berupaya menjaga kesuciannya adalah larangan adalah perintah. Dan perintah dan larangan ini tidak semua manusia mampu menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya dan tidak semua manusia mampu meninggalkan apa yang dilarang padanya. Nah pada saat seperti itu ketidakmampuan melaksanakan seluruh perintah yang diperintahkan kepada seseorang kepada manusia maka disitulah terjadi jual-beli kesesatan. Atau ketika tidak mampu menjalankan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah s.w.t dalam hidup dan kehidupan ini maka disitulah terjadi transaksi antara kejahatan dan hidayah. Kembali kita mau mengatakan bahwa hidup ini sesungguhnya adalah harus dibangun dalam fundasi hidayah atau berbasis hidayah. Manusia gampang sekali membeli kesesatan itu dengan hidayah. Apakah ini hanya terjadi kepada orang yang tidak mengerti aturan-aturan agama? Tidak. Bisa saja terjadi kepada yang dikategorikan sebagai memiliki pemahaman terhadap agama yang mendalam. Kita konkretkan ini yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang Hafiz Al-Quran. Salat tahajudnya tidak pernah berhenti. Al-Quran dihapalnya. Tapi apa yang terjadi pada orang seperti ini oleh karena potensi-potensi yang ada pada dirinya tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Ini kan sudah berkali-kali kita tekankan katakan bahwa dalam diri manusia ini terdapat institusi-institusi kebenaran. Ada fakultas-fakultas kebenaran. Apa itu? akal 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 adalah salah satu instrumen untuk mendapatkan hidayah. Apalagi nafsu nafsu juga salah satu instrumen alat untuk mendapatkan hidayah. Apalagi al-qalb hati hati juga ini salah satu instrumen untuk mendapatkan hidayah. apalagi al-fu'ad al-fu'ad itu juga salah satu instrumen untuk mendapatkan hidayah. Apalagi al-lub ini juga salah satu potensi instrumen yang ada pada diri manusia ini untuk mendapatkan hidayah. Cuma masalahnya manusia-manusia ini tidak tidak mampu membangun sinergitas antara potensi-potensi yang ada pada diri ini untuk mendapatkan hidayah. Karena dengan demikian dia terjebak dengan satu bentuk kehidupan kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi dalam kehidupan ini tentu dalam keterkatannya dengan apakah kita mau berada pada hidayah ataukah kita mau berada pada kesesatan. Rasulullah mengatakan awalnya hadis itu yang halal atau hidup secara hidayah jelas terang benderang. Begitu juga hidup dalam kesesatan cara hidup dalam kesesatan juga terang benderang. Terang benderang. Antara yang hidayah dengan yang sesat ada yang abu-abu umurun mustawihat samar-samar mau dibilang hidayah tidak mau dibilang sesat tidak maka ini namanya umurun mustawihat umurun mustawihat adalah abu-abu tidak jelas dipertegas oleh Nabi Fahaman siapa yang melakukan sesuatu yang samar-samar pakai waka'afil haram maka ia telah terjerumus dalam praktik kehidupan yang sesat jadi jadi kalau demikian adanya kita tinggal memilih mau sesat atau mau hidup dalam hidayah tidak ada paksaan di situ kenapa Allah tidak memaksa padahal Allah memiliki sifat untuk bisa memaksa orang berada pada garis hidayah kita berkata bahwa sekalipun Allah memiliki sifat kahar maha pemaksa dan bisa menjadikan semua ini beriman maka kita katakan Allah tidak ingin disembah dalam keadaan terpaksa sekiranya ada pemaksaan pemaksaan disitu maka substansi ibadah hilang yaitu keikhlasan kapan terjadi pada pemaksaan maka substansi ibadah hilang yaitu keikhlasan karaiyar karaiyar ahul al-hima ibaratnya seorang pengembala seorang pengembala yang mengembala gembalaannya di seputar zona hitam di seputar kawasan telarang karaiyar sedikitpun lengah sedikitpun lengah boleh jadi gembalanya itu menyebrang ke situ di kawasan telarang sama dengan manusia ini sedikitpun lengah dalam mengontrol potensi-potensi dirinya maka ia akan menyebrang ke dalam kesesatan akal gampang mengakal-akali orang nafsu gampang terjebak dengan keinginan-keinginan yang merusak fitrah hati gampang terbolak-balik menjadi munafik semua ini makanya Allah Allah mengilustrasikan kehidupan ini ibarat jual-beli yang gampang terjadi kecurangan-kecurangan dalam kehidupan ini dan itu tidak akan mungkin tidak akan mungkin mendapatkan keberuntungan orang yang seperti itu boleh jadi boleh jadi tidak hanya beruntung tapi modalnya juga sudah habis modalnya habis kalau bahasa bugis ini napal kampil tidak ada lagi modal pun sudah tidak pemarah dan orang seperti itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang perlu dipertekan sedikit seseorang mendapatkan hidayah itu bukan bukan hanya atas atas upaya yang dilakukan oleh dirinya sendiri tetapi bisa saja orang itu mendapatkan hidayah mendapatkan hidayah atas pertolongan orang lain atas pertolongan orang lain saya mau kembali mengulangi pernyataan saya beberapa saat yang lalu pada kesempatan yang lalu bahwa manusia di dalam Al-Quran itu memang disuruh untuk mencari figur-figur yang bisa memberikan tuntunan untuk mendapatkan hidayah manusia saya ulangi manusia diperintahkan di dalam Al-Quran untuk mencari figur-figur yang bisa memberi tuntunan untuk mendapatkan hidayah coba kita lihat di dalam surah Al-Fatihah kita selalu baca Ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti cara hidup yang benar artinya yang penuh hidayah jalannya siapa itu yang ditunjuk itu adalah jalannya orang-orang berarti figur jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat siapa yang telah diberi nikmat ini yang telah diberi nikmat oh banyak disebutkan dalam Al-Quran minan nabiyin para nabi ini nabi sudah tidak ada lagi sekarang wasiddiqin wasiddiqin ini adalah orang yang memiliki level kehidupan sama dengan Abu Bakar Siddiq masih adakah masih banyak karena Al-Quran sendiri menyatakan asiddiqin bukan hanya Abu Bakar yang berhak mendapat gelar siddiq bukan banyak disitu digunakan adayah dan nun itu dalam ilmu bahasa menunjukkan banyaknya asiddiqin seperti Abu Bakar asiddiq siapa siapa lagi yang mau dicari diperintahkan kita mendapatkan figur-figur seperti itu asyuhada orang yang memiliki pandangan pandangan keesahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan di dalam hadis yang masuk kategori itu seperti pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah Apakah hanya berhenti di situ oh tidak banyak diantara umat-umat Rasulullah S.A.W masuk dalam lingkaran asyuhada itu siapa lagi as-salihin orang-orang soleh orang-orang soleh itu adalah orang yang menempatkan amalannya selalu berbasis manfaat adakah manfaatnya setiap melakukan sesuatu yang pertama muncul adakah manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain nah itulah mereka mereka ini yang mampu mengatur kekuatan-kekuatan pada dirinya sehingga ia bisa mencapai posisi makam seperti itu selain daripada itu maka ayat ini mempertegas dengan kata-kata jauh daripada hidayah orang yang menyalahi hidup seperti itu memang tidak perlu ada pemaksaan karena yang namanya hidayah terang-benderang bagi mereka yang punya mata hati yang jelas saya memberikan suatu kisah kisah bahwa terang-benderang yang namanya kehidayah itu dan gambarnya kita terjebak dengan tertutupnya hijab melihat kebenaran itu suatu ketika Nabi Ibrahim pernah ini Nabi Nabi Ibrahim pernah terhijab tertutup untuk melihat kebenaran makanya ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kisahnya seperti dilewatkan dalam satu hadis ini bukan untuk melecehkan Nabi Ibrahim tetapi Allah mengangkat cerita ini untuk menjadikan kita ini berpikir terhadap persoalan itu Nabi Ibrahim kedatangan seorang pengemis berusia lanjut dalam hadis itu disebutkan umurnya sekitar 70 tahun lebih orang yang datang ini bukan orang yang beriman tetapi orang yang mengingkari kenabianya Ibrahim datang meminta makan kepada Nabi Ibrahim barangkali ada makanan yang bisa diberikan ke saya Ibrahim untuk saya cicipi Nabi Ibrahim mengatakan ada ada hanya saja hanya saja saya memberi kamu makanan saya akan suguhkan kamu makanan tetapi kau beriman dulu kau beriman dulu orang pengemis ini tidak menerima itu persyaratan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim tidak terima persyaratan itu kelewatan ini iman mau ditukar dengan sesuap nasib pergilah dia pergilah begitu berlalu meninggalkan Nabi Ibrahim datanglah wahyu kepada Nabi Ibrahim Ibrahim kenapa kamu membuat persyaratan seperti itu kepada hambaku sekalipun dia tidak beriman kau paksa dia untuk beriman dia itu 70 tahun umurnya sudah selama itu saya yang kasih makan tanpa ada syarat tanpa ada syarat baru artinya apa ini yang tadinya Ibrahim ini terhijab seperti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menyangka perbuatannya itu adalah baik pada hal sesungguhnya ini adalah sebuah perbuatan yang menghijab Ibrahim untuk melihat hidup yang secara hidayah tidak 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 bisa katanya kamu makan di sini kecuali kalau kamu beriman yang saya kasih makan padahal menurut hitung-hitungan kita bagus ini tapi mendapat teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ini ini hambaku yang berumur 70 tahun baru sekali meminta makanan kepada kamu kamu berhasil pencaratan yang tidak bisa diterimanya saya sebagai Tuhanmu 70 tahun saya kasih makan orang itu tanpa ada pencaratan mulai dari saat itu dari cerita itu mulai dari saat itu Nabi Ibrahim tidak akan pernah lagi makan sendirian sampai-sampai itu disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim rela berjalan kaki sepanjang 4 km hanya untuk mencari orang yang mau menemani makan jadi sejak itu Nabi Ibrahim tidak pernah lagi makan sendiri nah tadinya ini sudah terjadi tadi transaksi kehidupan yang tidak yang tidak benar tetapi ya Nabi begitu ada kesalahan yang dilakukan ada hidayah yang turun kepada mereka mereka itu sehingga kita mau mempertegas bahwa hidayah ini memerlukan ada upaya dari kita semua untuk mencari bagaimana semaksimal mungkin kita mendapatkan karena ini terang beneran saya pernah mengilustrasikan orang yang hidupnya penuh dengan hidayah hidupnya dengan penuh hidayah itu ada rasa takut sekali kehilangan hidayah itu saya memberikan ilustrasi ibaratnya dulu kita sebagai anak kecil anak-anak sangat seumur saya tentu seumur saya yang 60-an lebih dulunya kita di kampung itu pak kalau ada pesawat terbang lewat kita berusaha mencak melihatnya itu kita takut kalau itu berlindung itu sampai dikejar sampai di mana seharusnya kecintaan terhadap kehidupan yang hidayah itu seperti itu jangan pernah kita ada logar sedikit untuk mau tertutup dengan kehidupan kehidupan yang tidak berbasis hidayah ini cuma itu kembali kita katakan bahwa memang memerlukan upaya-upaya keras dari kita saya kira inilah yang sempat kita baca satu ayat insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan sekian dan terima kasih Wallahummafi'ilakum tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh